Halo semuanya, Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di youtube channel aku, nah alhamdulillah teman-teman aku share lagi kegiatan aku hari ini, ini tuh di sore hari ya mams, dan aku tuh mau beli santan, kebetulan ini aku dianterin sama pak suami, jadi beli santannya sih deket rumah aja, gak terlalu jauh, dan ini aku lagi nungguin ya mams untuk beli santannya nih, ini kondisi jalanannya sepi banget ya pas sore hari ini, nah ini dia ya mams, aku lagi pilih kelapanya, udah aku ambil dan aku lagi tunggu mau dibikin santan gitu, untuk kelapanya 1 butir kayak gini harganya 10 ribu ya mams yang besar, dan untuk ukuran yang disebelahnya itu agak kecilan, harganya 8 ribu rupiah nih mams, nah tadi pagi itu aku gak masak ya teman-teman, karena aku bantuin adekku yang lagi ada risan keluarga, jadi ini di sore hari aku baru sempat masak, karena memang gak ada apa-apa di rumah ya mams, jadi aku masaknya sore hari aja nih, nah ini dia teman-teman yang aku belanjain tadi, aku beli santan dan aku juga beli cabai rawit, karena kebetulan cabai rawit aku tinggal sedikit ya, yang kemarin aku beli 1.4 kg itu udah langsung habis aja nih teman-teman, karena aku bikin sambal gitu, alhasil cabai aku tinggal sedikit, nah ini aku keluarkan santannya, ada santan encer dan juga santan kentalnya ya mams, jadi aku pisah gitu, nah ini cabainya tadi aku beli 1.4 kg, harganya 8 ribu rupiah nih teman-teman, nah terlebih dahulu aku mau siangin si bawang merah sama bawang putih untuk bikin sayurnya nih teman-teman, jadi hari ini mama nabel mau bikin sayur santan ya teman-teman, untuk sayurannya itu aku pake labu aja sama tahu coklat, karena yang kemarin aku beli gitu ya mams, di belanja mingguan aku, ada labu aku beli 3.5 ribu, tapi aku pake 2 aja nih teman-teman, dan untuk bumbunya disini aku pake cabai rawit, ini lumayan banyak banget ya teman-teman, aku pake si cabai rawitnya nih seperti ini, bisa diliat ya banyak banget, terus aku pake bawang merah, bawang putih, nah nanti aku mau tambahkan kemiri ya teman-teman, dan untuk bumbunya mau aku blender aja nih mams, biar cepet ya, ini aku pake blender aja teman-teman, oke aku tambahkan juga kemiri ya, dan ini langsung aja mau aku blender, nah udah ya mams, dan ini aku mulai masak, terlebih dahulu bumbunya mau aku tumis, sampe airnya mengering gitu, karena ini aku numisnya pake air gitu mams, bukan pake minyak, jadi mau aku bikin airnya menyusut dulu, baru aku tambahkan minyak, nah hari ini aku dibantu pak suami untuk masaknya, ini pak suami yang beresin labunya ya, jadi dia tuh yang bersihin labu, motong-motongnya, terus tahunya juga dia yang motong, jadi hari ini maman abel yang masak aja, pak suami yang motong-motong sayurannya nih teman-teman, oke ini sudah mulai agak mengering, aku masukkan si bumbu aromatiknya, tambahkan daun salam, dan juga lengkuas nih, dan ditumis sampe kering kayak gini, baru aku tambahkan minyak ya mams, ini secukupnya aja, dan ini mau aku masak lagi, sampe bener-bener harum bumbunya, oh ya sambil temenin aku beraktivitas nih, aku mau ucapkan terima kasih banyak, buat mams dan temen-temen semua yang sudah klik, dan hadir di video aku, gimana nih mams kabarnya, semoga selalu sehat, dan tetap semangat ya mams, dan yang lagi sakit, semoga bisa segera sembuh, dan bisa beraktivitas kembali, amin, oke lanjut lagi ke video nih teman-teman, tadi bumbunya udah harum banget, terus aku masukkan si labunya, dan juga tahu nih teman-teman, dan tinggal aku aduk-aduk aja seperti ini, terus aku masukkan santan encernya terlebih dahulu, ini jadinya banyak banget nih mams, untuk sayurannya, jadi ini bisa 2 hari gitu ya, aku kalau bikin sayur santan, karena memang gak langsung habis gitu teman-teman, nah ini aku tambahkan ya, untuk santan encernya, ini tadinya aku gak mau pakai semua, ternyata kayaknya gak terendem semua gitu sayurannya, makanya akhirnya ini aku pakai semua aja nih, untuk santan encernya, oke tinggal diaduk-aduk seperti ini, terus ini mau aku biarkan dulu ya, sampai bener-bener empuk si labunya, dan ini di tungku sebelah ya mams, aku mau masak ayam, ini tuh requestnya anakku ya mams, dia minta dibikinin ayam kuah, nah karena ini ayamnya 1 ekor, lumayan banyak, gak mungkin aku bikin ayam kuah semua, jadi nanti sebagian akan aku bikin ayam bumbu surundeng gitu ya mams, jadi aku pakai kelapa, tadi kelapanya tuh gak dibikin santan semua, jadi sisanya aku minta disisain dikit buat bikin bumbu surundengnya gitu mams, nah untuk sayurannya udah mulai setengah empuk, tambahkan bumbu-bumbu ya mams, seperti garam, gula, dan juga penyedap, oke ini ayam aku, sudah mulai mendidih, aku angkat dulu, ini masih nyatu ya, karena memang aku baru keluarkan dari freezer gitu, jadi lama banget ini untuk mencairnya, makanya langsung aja aku masak, karena anakku udah kelaparan, katanya aku lapar banget nih mams, anakku itu susah banget untuk nayan lapar ya mams, karena sebentar-sebentar tuh dia lapar-lapar ya mams, jadi aku masaknya super gercep aja lah, itu tadi ayamnya langsung aja aku rebus, terus ayamnya aku buang emang air kotoran ayamnya, oke sayuran aku mau aku tes dulu, tadi udah aku tambahkan garam, penyedap, dan juga gula, ini mau aku diamkan dulu ya mams, terus ini ayamnya mau aku angkat, nah ini udah mulai misah gitu si ayam, tadi kan masih nyatu gitu temen-temen, oke ini sudah mendidih, tadi untuk santan kentalnya sudah aku tambahkan ya temen-temen, dan aku matikan kompor, ini udah siap untuk disajikan nih temen-temen, oke lanjut ya, ini ditungkus sebelah, aku mau masak ayam bumbu serundeng gitu, nah ini tadi sudah aku bersihkan ya temen-temen, untuk ayamnya dari kotoran gitu, akhirnya sudah aku buang, ini aku ganti yang baru, lanjut aku masukkan semua ayamnya nih, terus aku tambahkan juga bumbu aromatik, serai, daun jeruk, lengkuas, dan juga daun salam, nah disini aku pakai bumbu racik aja temen-temen, racik ayam goreng gitu, ini kayaknya karena kuahnya banyak, aku tambahkan garam, dan juga penyedap nih, oke ini mau aku tunggu, sampai ayamnya empuk, nah ini sudah mulai empuk ya mams, jadi aku skip aja nih, aku sisain dulu, untuk ayam kuah buat anakku, dan ini sisanya, tinggal sedikit airnya, mau aku tambahkan, si kelapa ya temen-temen, ini kelapanya aku masukkan, dan ini mau aku biarkan, sampai menyusut ya airnya, ini aku aduk-aduk, ini masih penuh ya temen-temen, untuk airnya, oke ditunggu sampai, benar-benar menyusut, untuk airnya, dan kelapanya ini benar-benar, meresap ke dalam bumbunya gitu, nah udah menyusut nih temen-temen, dan aku mau matikan kompor, oke mams, ini dia ya menu aku di sore hari ini, ada lontong, untuk lontongnya ini, aku bikin dari semalam gitu ya, dan ini daunnya udah pada kering kayak gini, tapi masih enak, jadi nanti untuk sayurannya, aku makannya pakai lontong, nah ini anakku udah minta makan mams, ini ayam kuahnya, dan ini tadi hasil dari aku, bantuin arisan di tempat adeku ya, sayur asem gitu, dan nasinya juga udah habis nih temen-temen, karena memang aku masak nasi hari ini dikit banget, karena kan ada lontong gitu ya mams, oke mams, dan temen-temen semua, gak terasa sudah di akhir video ya, mohon maaf bila ada salah-salah kata, maupun videoku yang kurang berkenan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah, selamat menikmati,